dan jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu ditas ya jangan ngomong-ngomong Halo sahabat timku inspiratif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat saya ya buat yang beragama lain apakah teman-teman semoga tetap sehat-sehat selalu ya diudahkan segala urusannya juga dilancarkan ujiannya dan yang paling utama disehatkan badannya Oke teman-teman kali ini saya mau kasih info seputar rajia atau operasi 2021 ya teman-teman Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Caya bergabung dengan PNI mengadakan operasi patuh Caya 2021 yang dimulai dari 20 September sampai 3 Oktober 2021 ya tentunya teman-teman dan operasi ini digelar secara serentak seluruh Indonesia ya dan untuk wilayah GKI Jakarta terutama yaitu misalkan Jakarta Selatan itu jalan-jalan protokol ya misalkan selatan itu protokolnya biasanya di DP Simak Tumpang di area Blok M di Antasari kalau misalkan di pusat biasanya di Jalan Salemba di Senin ya teman-teman sasaran khusus operasi patuh Caya 2021 yaitu ada tiga ya teman-teman yang kesatunya yaitu pengendara yang menggunakan kenalpot racing atau kenalpotnya tidak standar dengan kendaraannya karena kenalpot racing itu selain mengganggu pengendara lain itu juga teman-teman biasanya banyak yang nyumpahin ya teman-teman kalau kenalpot itu habisi ngeleng-ngeleng itu kan sebenarnya itu sakit ya di kepala itu kadang-kadang orang tanpa sadar itu nyumpahin jadi teman-teman lebih baik gunakan kenalpot yang standar dan di operasi patuh Caya 2021 ini bagi pengendara yang menggunakan kenalpot racing akan ditindak secara tegas berdasarkan undang-undang melalui tas ya dan sasaran yang keduanya yaitu pengendara yang menggunakan lampu rotator tidak sesuai peruntukan atau tidak semestinya ya karena orang lampu rotator itu hanya boleh digunakan instansi-instansi terkait ya teman-teman langitam tidak boleh teman-teman karena rotator itu sangat-sangat menggabung buat pengendara lain terutama pengendara roda dua ya karena kena mata itu sakit sekali teman-teman di malam hari itu kalau mata kita kena lampu rotator itu biasanya sakit tahu suka ngeblur-burem ya teman-teman jadi sebaiknya jangan menggunakan lampu rotator itu karena di operasi patuh Caya 2021 ini bagi pengendara yang menggunakan rotat lampu rotator tidak semestinya akan ditindak secara tegas dan yang ketiganya yaitu gelap balap liar ya biasanya teman-teman suka ada track tuh dimana-mana itu jangan ya teman-teman karena kalau track track itu sangat mengganggu pengendara lain bisa bayangkan teman-teman itu jalan itu jalan milik bersama lalu teman-teman kuasai untuk nge-track kalau ada apa-apa ketatkan atau segala macam itu sangat beresiko ya teman-teman sebaiknya kalau mau nge-track ya di Indonesia di Jakarta khususnya di situ itu disana aja nggak apa-apa karena di operasi 2021 ini pasti akan ditindak secara tegas bahkan teman-teman bisa dikandangin motornya ya oke teman-teman demikian info yang bisa saya berikan seputar operasi patuh Caya 2021 jangan lupa sebelum teman-teman pergi pastikan surat-surat kendaraan dan surat izin mengemudi KTP itu lengkap sudah ada di saku atau di dompet ya teman-teman karena itu penting kalau tidak ada surat-suratnya nanti unitnya yang akan dibawah ya teman-teman kalau terus jangan lupa menggunakan helm gunakan helm jangan karena takut sama pak polisi tapi karena sayangi kepala anda karena kepala itu tentunya nggak ada garansi ya teman-teman dan yang ketiga patuhi rambu-rambu lalu lintas karena biasanya yang patuh itu dia yang akan selamat begitu teman-teman kurang sampai disini dulu pertemuan kali ini sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya jangan lupa like and subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan hormat saya buat yang beragama lain cukup semangat ya teman-teman bye bye selamat menikmati selamat menikmati